Halo teman-teman semua ketemu lagi di youtube channel gue kalau ini adalah kesempatan pertama teman-teman datang di youtube channel ini perkenalin nama gue Felix, gue ada seorang youtuber dari Indonesia dan ini akan menjadi konten yang cukup unik atau gue bilang sangat unik dan berbeda dari konten-konten gue biasanya kalau biasa gue reaction dari artis-artis luar atau misalnya dari request-requestan orang-orang luar nah kali ini gue mau mengekspos sebenarnya karena ini adalah pertamanya keinginan gue dan juga kebetulan di request sama salah satu pembuatnya ini adalah video dari tugas kampus gue dan juga adalah semacam social campaign jadi kita mempublikasikan hal-hal yang bersifat nasional dan bersifat untuk mengedukasi secara sosial terkait nilai-nilai yang dijunjung di dalam nilai anti korupsi dan ini dibuat sama teman gue sama teman kelas gue dan ini salah satu karya yang menurut gue harus gue apresiasi dan mungkin gue reaction karena karya ini bukan cuma edukatif, menghibur dan di dalam aspek seninya juga ada hal-hal yang bisa gue bahas dan hal-hal yang bisa gue puji juga karena ini keren banget nah sebelumnya gue sempat ngeliat ini cuma belum, 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 belum apa ya belum gue carna jadi sambil gue skip-skip karena gue kepengen untuk nge-reaction ini so basically I'll gonna translate a bit so here is what like a unique reaction because this is one of the social projects created by my classmates um and also this video will contain about a social campaign which promotes about the 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 norms or you could say like the like the like um some social impact uh that we want to create uh and we want to impact to the to the to the society that is being raised by the corruption um by the uh by the corruption agency in indonesia which is being also uh is being um announced and being promoted and through our studies we choose uh like some of the of the of the norms and this we decide uh in in making it becoming a video or we can make it into posture and something like that and one of this project that i'm about to react will consider or will be consisting about uh project that my friend create why i decided to react to this first of all because this is educational second of all because i want to appreciate and i want to expose content like this so that you guys can also know what indonesia has to offer in terms of norms and also in third uh to expose the skills and of my friends and also because this video is truly amazing and i can't wait to react to the full version of this one because previously i only skipped uh parts and i really want to admire and i just want to enjoy this video clip uh made by my friends and i'll translate along the way for you guys who don't know what they're talking about in this video as well so uh it's enough chit chat for me it's enough introduction for me so we'll be going straight to the video kita langsung masuk aja ke videonya let's go let's check let's react okay three two one go okay wow okay first of all pause here first uh i will go back here this is the title of the song this song is actually been um first promote or being sung by tulus tulus is one of the indonesian artists that i've also ever reacted jadi kalau buat temen-temen ya pasti udah tau lah ya yang dari indonesia manusia kuat dari tulus dan ini untuk videonya antara dibuat sama temen gua atau gimana gua juga nggak terlalu ngerti tapi untuk vokal gua udah cek ini salah satu vokal dari temen gua dari dari temen kelas gua dan ya dia salah satu anggota kelas gua yang emang punya vokalnya ajib sih keren sih oke oke kita lanjut dulu mandiri melawan korupsi oke ini scenerinya gua senang ya mintar dia belom mereka ngambil sceneri ngambil video bukan tanganku tapi tidak mimpin oke stop here you can wait what is the you can you can like you can break my arm in my hands or my arms and then but you can't but not but you can't break my dream so basically um the synchronization when it comes to the video or the visuals and the lyrics is being um visualized or being represented really really well jadi menurut gua temen gua udah sangat-sangat-sangat berhasil di dalam mengimplementasikan baik itu dari visual maupun dari lirik jadi bener-bener bagus bukan cuma dari segi pembawaan vokal atau pembawaan di dalam bernyanyi aja tapi di dalam merepresentasikan dan mengartikan daripada si lagu itu dan memvisualisasikannya di dalam suatu bentuk video itu udah bagus banget dan kita kelihatan gitu bahwa kau bisa patahkan tanganku tapi tidak mimpi-mimpiku dan bener-bener kelihatan bahwa ada video ini merepresentasikan orang bekerja keras dan lain sebagainya untuk menggapai mimpi-mimpi mereka and that's an important point so okay continue kalau bisa merebut senyuku tau kan this is a football when uh ya when you lose in a game and everything so uh huhuhu bentar ini bagian nyanyinya asik loh dinamikanya enak loh tuh tuh Bisa itu kecil-kecil siapa tuh yang idekin wah asik sih improv-improv itunya ini video apa dari mana sih keren loh cuman dinamikanya enak asik banget oke cuman gue merinding sih musik ya musik ya the music man kita manusia masyarakat itu kita jiwa-jiwa yang kuat itu kita oh hey generasi bujang hey generasi bujang itu kita jiwa-jiwa yang kuat itu by the way gue senengnya dibuat monokromi temuti generasi muda masa depan bangsa tanggung jawab negara oh my god man stop giving me chills man gila sih oke bentar buat yang penasaran ini siapa yang ngomong nah ini salah satu temen gue juga ya nanti karena gue akan share ini jadi dia juga akan nonton lu kalo buka gue udah bilang ya kalo lu buka workshop cara ngomong kayak gini asik loh ini bagi yang bagi yang penasaran untuk yang ngomong ini atau yang nyanyi tadi kalo kalian mau open open promotion ya buat mereka jadi MC atau penyanyi kayaknya mereka available maaf ya nanti gue jangan gue di marahin lagi oke bentar bercanda ini pesannya bagus ya coba ya kita dengerin dulu hey generasi muda masa depan bangsa tanggung jawab negara tanggung jawab negara so if i were to translate in english hey generasi muda hey young generations masa depan bangsa masa the future's country tanggung jawab the country's responsibility dan hal-hal and the things related with the freedom or independence of Indonesia Indonesia is in our hands begin or start with the with the most little things like being independent ooh oke halo bu oke is the meaning that there mean wait oh my god why why is it like that independent is not only a word in a paper a word that is written in a paper but it is a meaning that there mean or there mind leaders 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 personality or or the way leaders need to act that 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 there mean leaders action that is ready to serve the country okay okay nice it's 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 full time it's it's full time if it's just to fill in instead of being what the the instead of being instead of being instead of being the the one who holds the tradition to act stand firm stand firm yeah and something like that okay pada standard and prinsip diri yang tinggi on on a standard and principle on a high standard and principle okay 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 mantap as a young generation we are oblig we are obligated to build the futures the country's future the future of a country the future of our country this obligation eh okay this is not an obligation but this is a motivation to build a strong character um setiap angkatan baru ooh every new every new age i can define like that menjanjikan bakal pemimpin yang baru pada setiap diri pemimpin yang baru pada setiap diri pemimpin on on every on on every what uh on every leader on every on every leader there is soul mandiri that is independent you can break my you can break my legs break my hands uh take my smiles um hitamkan um hitamkan putihnya hatiku is basically like a like a what an idiom so basically uh how previously your heart is like clean white and then you 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 heard it or you crush it until it's like been represented like from white to black okay 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 wait yep wow okay okay so the footage is from video credit youtube free footage and everything oh okay nice so basically they get the video from youtube but they can insert the audio the music also and i really love the way they really represent uh the culture represent the norms represent the social uh things that they want to uh present by the song and mixed into like a like a what a narrative narrative way or 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 like a monologue way and i really love it jadi gue seneng untuk uh temen-temen gue buat uh ini menjadi satu perpaduan yang sangat ini ya sangat-sangat-sangat padat dalam kurang dari tiga menit mereka bisa untuk mendeliver satu video yang sangat powerful berisi mengedukasi dan juga mereka berhasil untuk buat ini apa ya dalam 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 kurang dari tiga menit ada momen-momen merinding ada momen-momen yang bener-bener bisa buat kita bangga sebagai seorang bangsa Indonesia gitu ya dan sangat kreatif untuk di awalnya diawali dengan sebuah lagu gitu dan akhirnya juga ada narasi di tengah-tengah dan di akhirnya dengan sebuah lagu jadi di dalam satu video tuh ada ada hal-hal yang membuat kita juga terkejut ada hal-hal yang membuat kita surprise dan hal-hal yang bisa membuat kita merinding dan itu yang gue salah satunya gue respect sama kelompok ini dan gue mau apa ya maksudnya gue mau meng-represent bahwa banyak banget karya-karya anak muda di luar sana yang belum terexpose yang harusnya terexpose dan salah satunya ini ini karya simple tapi bener-bener men-define dan bener-bener menunjukkan bahwa Indonesia tuh punya gitu bahwa Indonesia tuh beraneka ragam Indonesia tuh memiliki banyak potensi bahwa kita gak boleh gampang menyerah kita harus bener-bener mengerti potensi kita dan kita harus bener-bener berjuang untuk menggapai itu salah satunya dengan bersikap mandiri dengan bersikap apa ya tidak bergantung sama orang lain bahwa kita harus meyakinkan bahwa kita punya potensi bahwa ketika orang mengatakan bahwa kita tidak mampu kita tidak bisa itulah yang harus kita buktikan bahwa kita mampu kita bisa dengan diri kita sendiri untuk mampu membuktikan pada orang-orang yang bilang bahwa kita tidak bisa bahwa kita bisa kita mampu dan kita buktikan dengan tindakan dan bukan hanya sekedar kata-kata so basically what I was talking about is regarding the message of this video itself to remember for not just Indonesia but for all of you guys who watch this video that this video is a full packed video for me like it's under 3 minutes it can give me chills it can give me goosebumps it can really create and deliver the message with little surprise here and there begin with a song and then there's the narrative or monologue in the middle and it also ends with the song again and they really represent the visual the visuals also with the video and it contrast and synchronize with the song and it's really really what totally synchronized between the visuals between the video and also the audio and regarding the singing part I also love the dynamics and also the way my friends sing and also really knows the dynamics on going up and going down and I really love that and also in terms of speaking or saying the monologue or saying the narrative or saying the narrative I really love the way they all know how to speak in a proper speed so it can really packs a punch in the way they deliver the content so basically this is a great great video jadi menurut gue sangat-sangat-sangat bagus ya di bagian nyanyinya juga di bagian dalam penyampaian kata-kata itu tuh bener-bener bagus banget sih menurut gue ini salah satu karya yang menarik banget dan ini udah 19 menit oke videonya 2 menit tapi gue ngebacot ini jadi 20 menit ya udah gak apa-apa karena menurut gue ini adalah salah satu karya yang keren banget oke stop disini ya berhubung gue juga udah nge-review dari tadi jadi gue gak mau lama-lama lagi apa ya ini salah satu karya yang gue udah bilang tadi keren dan patut untuk diapresiasi sebagai karya anak bangsa karena ini simple mengedukasi kalau kita share juga dan orang nonton sebentar orang juga bisa kagum dan orang yang tadinya mungkin tidak apa ya lebih berorientasi untuk oh kayaknya ini nyanyinya keren atau oh si ini karena si ini gue mau nonton tapi ketika liat video ini bisa bener-bener dapet pesannya juga jadi bener-bener ini keren ini keren dan semoga banyak banget nanti di luar sana karya-karya yang kayak gini juga dan pastinya gue jamin juga banyak karena mungkin apa ya kita juga perlu untuk diingatkan dengan cara-cara yang kreatif dengan cara-cara yang menarik kayak-kaya begini karena dengan pesan-pesan seperti inilah kita sebagai generasi muda bisa teredukasi gitu nggak semena-mena nggak semata-mata cuman dengan suatu bentuk apa ya cuman tulisan panjang banget gitu yang kayak artikel gitu yang mungkin kita nggak baca tapi dengan cara-cara unik dan kreatif seperti ini itu bisa menarik perhatian anak muda juga untuk bener-bener baca dan bener-bener ngerti gitu meresap gitu ketimbang kita baca artikel 10 halaman yang bagus banget tapi kita paling skip-skip karena 10 halaman mendingan nonton video yang di bawah 3 menit tapi bener-bener berbobot berisi dan kita bener-bener ngerti pesan maksud dan makna daripada video itu apa dan kenapa kita harus nonton video ini dan tujuan serta hal atau nilai apa yang bisa kita implementasikan setelah menonton video ini jadi kayaknya ini panjang banget udah gue mau stop aja disini kalau nggak nanti temen gue bisa pusing dengerin reaction gue karena kepanjangan oke so basically that's it for me thank you so much for you guys who have watched this video also I hope this video can benefit to you guys and if you wanna watch this without no interruption without no pause at all you can visit the original video as well so I'll be signing out right now thank you so much for you guys who have watched this reaction video from me terimakasih yang udah nonton video reaction ini sampai jumpa di video selanjutnya bye bye